Kita buka dengan informasi pertama, Saudara Gedung Utama Rektorat dan Pusat Administrasi Universitas Malikus Saleh Loksemawe di Dasar Lulut, Kabupaten Aceh Utara terbakar. Menyebabkan sebagian data dan informasi akademik hilang akibat dilalap api Jumat pagi. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran terjadi. Kebakaran melanda Gedung Rektorat dan Pusat Administrasi Universitas Malikus Saleh di Dasar Lulut, Aceh Utara mengakibatkan seluruh ruangan ludes dilalap api. Dampak kebakaran yang terjadi di Gedung Dua Lantai tersebut menyebabkan sebagian data-data akademik hilang sementara berkas penting milik kampus sebagian kapat diselamatkan. Lima unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Loksemawe dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran tersebut diduga akibat ada orang yang merasa sakit hati sehingga sengaja membakar Gedung Rektorat Universitas Malikus Saleh. Penyebabnya masih ditangani oleh polisi, kepolisian, mudah-mudahan nanti kepolisian yang akan menjelaskan secara detail. Untuk kerugiannya gimana? Ada ruang yang bisa diselamatkan dari musibanya di depan? Alhamdulillah, menurut informasi sementara, izazah para mahasiswa bisa kita selamatkan dan data-data akademik sebagian besar bisa kita selamatkan. Pihak universitas hingga kini terus bekerja di lokasi kejadian untuk memindahkan barang-barang berharga yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, pihak kepolisian masih bekerja melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran terjadi.